Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ini berjudul Habib Alwi Al Jufri Situ Bondoh Saksikan Rasulullah hadir dalam acara Nahdlatul Ulama di Palembang Acara Nahdlatul Ulama tahun 1960-an awal di Palembang Acaranya Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Zaman dulu menurut para ulama Rasulullah biasa hadir dalam setiap acara muqtamar atau Munas Nahdlatul Ulama Kisah Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Palembang ini sangat mengesankan Waktu itu utusan PCN U Situ Bondoh diwakili Habib Alwi Al Jufri Bersama Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Saat itu kebetulan kamar Habib Alwi Al Jufri berseberangan dengan Kiai Hamid Pasuruan Lebih kebetulan lagi Kiai Hamid memang teman kecil Habib Alwi ketika main sepak bola Setelah selesai melepas kangen kedua beliau ini kembali ke kamarnya masing-masing Karena waktu sudah tengah malam Di waktu tengah malam itulah di kamar Habib Alwi Al Jufri dihadiri junjuan kita Nabi Muhammad SAW Nabi memberi ijazah salawat haji kepada Habib Alwi Ketika Rasulullah keluar kamar Habib Alwi mengejar Rasulullah Ketika keluar Habib Alwi dilihat oleh Kiai Hamid yang memang tidak tidur dan selalu gelisah di kamarnya Akhirnya Habib Alwi menceritakan pertemuannya dengan Rasulullah dan ijazah salawatnya langsung ditulis oleh Kiai Hamid Pasuruan Cucu beliau mengijazahkan kepada saya Kemudian beliau memerintahkan supaya diberikan kepada warga Nahdiyin yang berminat Utamanya yang belum berhaji atau anak cucunya yang masih belum ke Mekah Habib Alwi Al Jufri ini membangun 27 masjid di wilayah Situ Bondo, Bondo Woso, Banyuwangi dan Madura Jejak dakwah beliau berupa Madrasah dan Pondok Pesantren di Palembang, Jambi, Solo, Talangu, Situ Bondo, Banjar dan Mataram Di Situ Bondo ada Pondok Pesantren Nurul Huda atau Pondok Tahvid sekarang lengkap dengan perguruan tingginya Ditulis oleh Mahardika Irawan Situ Bondo Demikian kisah Habib Alwi Al Jufri Situ Bondo Saksikan Rasulullah hadir dalam acara Nahdlatul Ulama di Palembang Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh